bismillahirrahmanirrahim paslun surutul jum'ati sitatun surutul jum'ati utawi bira bira syarateng jum'atan iku sitatun ononanam nomor siji dan seterusnya antakuna kulluhafi wakti dhuhri antakuna yento ono opo jum'ah kulluhafi wakti dhuhri ya sekapeng jum'ah ono iku fi wakti dhuhri ono ingsa njerone waktu dhuhur tidak boleh kurang tidak boleh lebih pas wakti dhuhur harus tepat artinya bapak sholat jum'ah itu harus ada di wakti dhuhri wakti dhuhri wakti dhuhri wakti dhuhri wakti dhuhri daerah karena sholat jum'at ini ku kewajiban penduduk penduduk daerah yang berdukifayah jadi berdukifayah ini ku mengku lingkungan la lingkungan la lingkungan enopo kullu maudiin lahu huk lahu ismun walahu hukmun setiap daerah yang punya nama otomatis pula punya hukum pahami betul keterangan ini artinya punya hukum artinya punya hukum lingkungan tersebut yang punya nama tersebut tadi hukum jum'atan dan hukum ferdukifayah maka antara hukum jum'atan setara kitotul bilat sama dengan hukum wilayah berdukifayah undang-undang ini kalau tulis ikhya umah bainal aisyah bainal maghribi walang isahi fardu kifayatin ini pun kalau tulis dan ini fardu kifayatin meliputi wilayah mana wilayah yang lahu ismun walahu hukmun contohnya ini miliki onten gemelar kulon gemelar wetang bon manis baweden terus berondong gandaria itu darang yang punya nama maka lahu hukmun walahu lahu ismun walahu hukmun artinya dalam hukum jum'atan mirip seiring sejalan dengan hukum fardu kifayah bermarif kb wong tidak menghidupkan waktu itu kanti sarana takarub dateng kusjaloh contohnya engkau ngaji gendera semaca quran engkau wiridan engkau salat-salat sunat sekampung dosa kb kb lah batasnya bundi kampung yang punya nama kampung yang punya nama yang kena sanksi perduki payah jadi ditingang wetan dalam ikut dalam protokol koh bermahrib tidak ada yang melakukan ikhya umah ini dosa kb yang dosa kb widayah bundi gemelar wetan cipelus moten melu pun manis moten gemelar kulon moten ini persoalan yang penting sebab kadangkala syarat-syarat yang jum'atan berdasarkan timur tengah beda dengan disini karena disini perkampungannya kereplang mepet-mepet makanya saya tidak segan-segan menjumahkan mesjid asal itu sudah punya nama daerah tersendiri gandaria ngicilik tapi punya nama gandaria berondong dan ini gemelar wetan itu namanya kita telbilat satu daerah yang namanya satu maka tidak bisa didirikan dua jum'atan kecuali memang daerah namanya satu terlalu luas sehingga capek dan berat cara wong penduduk tersebut sekalipun satu nama daerahnya kalau terlalu jauh ini ku boleh mendirikan jum'atan satu wilayah yang namanya satu ini gemelar wetan itu bukan bisa dikawai dua jum'atan ada pun yang tetap nekat memang tidak tahu hukum saking ku jeruknya karena nafsu bahwa ini ku keterangani pada jum'atan bismillahirrahmanirrahim nubat hitatul bilat patokane almawadi ulaha ismun walaha hukum walaha hukmun laha hukum laha ismun laha ismun walaha hukum walaha hukum laha ismun walaha hukum laha ismun jadi definisi hitatul bilat ukurannya berapa meter lebarnya berapa ukuran itu ukuran nama daerah yang punya nama tersendiri maka punya hukum jum'atan sendiri dan hukum ferdu kifayah naik masih satu wilayah satu nama tidak bisa didirikan jum'atan namanya cipelus bukan nama-nama kenegaraan kadang-kadang nama adat yang dipakai cipelus bisa berdiri jum'atan dan itu dulu yang saya memastikan boleh kan sudah punya nama tersendiri sumpah menghitung wong cipelus ada yang mati orang nasi ngurusi kan ngurusi mayit kan berdukibaya wong kemelarwetan bukan kena dosa ya wong cipelus tok itulah pengertian kepahaman yang dimaksud hitatul bilat almawadi ulaha ismun walaha hukmun dimana daerah yang itu punya nama otomatis pula daerah itu punya hukum 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 nopo hukum jum'atan dan hukum perdukifayah bismillah jamaatan 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 halai jamaah tidak boleh sendiri harus jamaah maka kemarin orang yang wajib niat imamah diantaranya adalah imam jum'ah karena jum'atan itu wajib jamaah kita ambil keterangan sehingga kita makhali jamaah hukuman tersebut jamaah lima waktu nomor siji fardu'ain nomor roh fardu'kifayah nomor telu sunat mu'akad keterangan seambil dari kitab makhali alkali yubi wa'antu sholala nyentot dan lakoni sholat apa jum'at jum'at jamaatan halai jamaah terus mali wa'ayyaku wa'ayyaku nulan nyentot ono sopo jamaah pangpang ini kuwau oniku arba'ina patang puluh jumlah secara madhab sapingi patang puluh secara madhab maliki negerasalah rong puluh khanafi wung papat lana madhab yang mengatakan saratai jum'atan rong puluh ini ku nyuplik dari ayat qur'an surat jum'at yang dulu pernah saya sampai ke dalam jum'ah kok anabat jum'atan khotbah jum'ah korona waktu ini wa'ayyaku dihati shalat fantashiru fil adi wabdaku membadih dan seterusnya pada zaman itu rasulullah lagi khotbah orang-orang puluh rolas pada saat itu rasulullah lagi khotbah ada pedagang datang dari luar daerah di depan masjid waktu rasul lagi selat jum'atan pas keporo lagi khotbah lani ku jamangat jum'at ya pada metu anak barang murah-murah dari luar metu kanja nabi ditinggal sama orang-orang itu hanya tinggal dua belas orang yang masih mendengarkan khotbahnya rasul maka kalau gak salah mazhab hambali apa gak itu yang mensyaratkan syarat saing jum'atan dua belas orang tak pun cukup gimonggo next of ini empat puluh berikut imam makmum terunggu sangat tambah imam sidi dari patang buluh sebab yang kita baca adalah hukum dari madhab syafingi wa'ayyakunu lanyento ono sopo jamaah bentuknya menungso onegu arba'ina patang buluh sing sifatnya patang buluh akhraron birawang merdeka arti merdeka bukan hamba lukuran turlanang-lanang sing misakil balik lukuran balikina kang bodoh balik kabeh dan ini mustaw tinina orang yang bertempat tinggal resmi di wilayah tersebut nah sing jane bocah pondok ni kumbot dan mustaw tinin itu mukimin menempat dalam hal waktu apa temporer saja tidak terus-menerus maka sering kalau sampaikan bagi jamaah jum'ah yang tidak berstatus mustaw tinin artinya berkewargaan negara setempat dan ber rumah tangga dan bagai-nya atau secara formalitas kepemerintahan wis pindah KTP itu baru jenangannya adalah mustaw tinin lah boja-boja pondok ini ku bukan mustaw tinin namanya mukimin mulane takbiratul ikhram mu yang statusnya adalah mukimin bukan mustaw tinin orang orang kena ke susu lo hukum berang-berang orang lelungan di jum'atannya di wilayah itu maka orang itu bukan mustaw tininya mejid yang di jum'atan yang mungkin gemilir apa yang cilacat ma takbiratul ikhramim juga syaratnya disana karena orang bukan mustaw tinin maka takbiratul ikhramim buatan kena ke susu walaupun dalam pagi asinya utama-utama mana orang sholat baik sholat perdu ataupun jum'atan baik sholat perdu sing jamang ataupun jum'atan ini takbiratul ikhramim iring-iringan karena takbiratul ikhramim imam Allahuakbar Allahuakbar itu abdul lah orang ini pada jum'atan di luar daerahnya mungkin di latap kota tanang kroyana di bala ini mungkin kena takbiratul ikhramim keburu terus terlalu dekat waktu tenggangnya dengan si imam maka dia rasah jum'atan ini ini penting orang kampung pada orang ngerti kan ujara yang wajib ngaji bocah-bocah tak apa orang Tuhan itu wajib ngaji sebab kita melalui muslimat berikutnya 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 diperkirakan warga setempat kuis patang puluh orang bertakbiratul ikhram baru berikutnya berikutnya Allahuakbar kaya gitu ini ini hukum hukum rumit orang orang paham apalagi zaman sekarang hidupnya warna-warna sing dagang sing kemana kemana fasilitas penegau transportasi sudah semuanya punya kadang-kadang jum'atan yang daerah tertentu karena kebetulan pas lagi dagang pas lagi bepergian awas ngati-hati karena anda yang tadi bepergian itu bukan mustahab ini maka cara ini jum'atan wong sing bukan penduduk asis itu ini ku takbiratul ikhrame mandankeri dengan catatan diperkirakan penduduk daerah tersebut yang di masjid jum'atan ini ku diperkirakan mis anawong patang puluh sing takbir baru kuen embe Allahuakbar rumit tuh nih banyak orang yang gak tahu jum'atan senggonggon karena kepentingan karena bepergian karena urusan ekonomi dan bagainya awas ngati-hati ketone ngalim yang dibuat jum'atan tapi malah orang pas orang bener takbiratul ikhrame mandankeri patokan ini diperkirakan penduduk asinya sudah ada empat puluh orang yang bertakbiratul ikhram baru kita-kita yang jum'atan disitu baru takbiratul ikhram ini ku penting harus dipahami betul akraron pira-pira merdeka dukurantur lanang balikinnya terus balik bukan bocah mustatininnya ter bertempat tinggal di daerah tersebut ada pun wong wadon jum'atan itu hukumnya sunat maka jum'atan wong wadon itu hukumnya sunat pun aturan wong singwis dua tua singwis mandan mambu pengukar mambu lemah seperti cempiru dan baginya duduk wong wadon dikepeng ini wong lanang ini ku malah haram nah hukumnya wong wadon jum'atan ini ku yang netepi syarat tua singwis dikepeng ini nangkong lanang ini ku hukumnya sunat mangkat jum'atan ngelakon ini jum'atan ini ku hukumnya sunat tapi gugur sholat yuhure wong wadon ini ku wawu maka tengriki walaupun secara tidak tersurat tapi tersirat saya kurang setuju kalau ada perempuan melu jum'atan sebab kadang-kadang Yesimoblong Yesiman dan Semunom ya walaupun randa padahal banyak wong lanang keporo judah dan seterusnya ngomala jadi maksiat maka biar saya lepas dari tuntutan hukum itu walaupun tidak langsung saya larang saya tidak setuju bila wong wadon walaupun tua tua saya mengangkat jum'atan sebab wadon tuan ini itu wadon tuan-tuan beda kok tadi tuan-tuan ini suamur sewicak berada lain itu ganyas-ganyis pokoknya mentellus yang mengangkat yang sebelah itu sudah repot dan itu yang maraknya kain itu saya tidak dengan tuan-tuan saya tidak dengan tuan-tuan ini bocahnya juga beda dulu dulu dengan sekarang nah baca bian baca bataan isinan dan bagai nya bian sisi ngatak kalau lainnya kalau bendel konjolai ngatak boy naudu bila bahan mustad ini wa Allah tasbikoha wa Allah tasbikohan orang yentoran dingini opo Jumatan yang satu haing Jumatan yang lain dalam satu wilayah dalam satu daerah yang punya nama satu gemelar wetan gemelar kulon itu nama daerah wala tukori wala tukorinang atau pean wa wala tukorinalan yentoran barengi apa Jumatan yang satu kepanggilan ini kepanggilan kabe saya ulang lagi panggilan buri wa Allah tasbikohan yentoran dingini haing Jumatan tersebut wala tukori nahalan yentoran barengi haing Jumatan tersebut opo sing barengi Jumatun Jumatan yang lain yang satu daerah yang namanya satu daerah yang punya nama fitil kalbalati in dalam daerah tersebut on wa ayat takot amalan yentoran dingini haing Jumah opo khutbatun khutbah khutbah niku menjadi rukuneng sholat Jumatan walaupun khutbah niku jadi rukuneng sholat Jumatan ngurungok nakut khutbah mboten wajib sunat mung jadi ngurangi fadila ngurangi ganjaran Hai wajah sengital imamu al-mimbaro falat takalammu famant takalama pakai nenggung komentari pakotlah hofamanlah hofala Jumatalah barang siapa lagi khutbah imam munggahmaring podium des khutbah orang kena ngomong tapi hukumnya tadi mendengarkan khutbah adalah sunat bukan wajib orang kena bodoh ngomong tidak boleh bertakhotub orang kena mengingwong saja berisik nikuis rusak walaupun ngomongnya ngomong menging buatan kena akhirnya bodh ini falat jumatalah hai falat jumatah kamilatun buatan falat jumatah sohikatun buatan falat jumatalah maka baginya jumatahnya tidak sempurna bismillahirrahmanirrahim betul kalbelatiwa ayat takutamalan nyentunding ini haing Jum'ah tersebut apa khutbah tani khutbah loro berbicara khutbah nanggohan pakai yang lain semua kita pakai mencatat menyantumkan wayu sanu lil khotibi ayak syural khutbata ida kanal masmu'una khaira maksurin maka sunat bagi sang khutib menyendek khutbah jika pendengarnya itu campur aduk berbagai kesibukan mereka masing-masing padara paham bayang pada khutbah kok anak kisah khutbah ya kiki orang teman-masing nektarku khutbah ya sing dawa lada sarin diceluk khutbah ya sing suwek tujuh hari sekali kok tidak ada ngempungna peranapnya waktu dan hari nda jika mustami'ainnya pendengarnya atau jamahnya ngara maksurin campur aduk dari wong sing kerja harian mungkin tukang batu tukang kayu ajak ke suwek khutbah tegeleng-deleng ng kampung-kampung khutbah moler-moler ngati sing tinggok khutbah buku tukunangnya peran tokoh kanten menikok kerantan menikok kerantan kerantan ya bingung bahasanya lor petan kok macan jiplak orang-peran dirungo kena saking orang kontrol apa yang dia baca dari buku khutbah nyinggung ngapake dewek nanti orang kerasa cukup singkat sebab nangkono diamakan jika pendengarnya wong sing campuran berbagai kesibukan sama nunggu nangkono jamaah sholat limang waktu pun begitu ditulis 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 jika tidak makmumu makmumu kamu makmumu campuran berbagai kesibukan maka sunat nyendek bacaan shol apa sholat sholat kongkwene si khotib sunat nyendek khutbahnya haco moler-moler jumatan rampung jam siji kurang seprapat khutbahnya berang jam aku gunung kok di rumah orang-orang yang mulai-mulai khutbahnya membaca buku khutbah kadang orang lembar-tulung lembar Hai sing pada paham para kiai sing pada paham aja sok nganggok penemu awak kedewek yang tidak ada dasar hukum pernah kalau anak baca takon pribun getengkulani ke khutbah mulai-mulai dalam munggai hacam rora sepanjang meniteng khutbah mulai jawaban nanti jam sisi kurang sepuluh nanti bubar laporan nakabah niku apalagi tak lagi sholat tidak boleh gawin nekeng makmum Hai teteknya dalil ke sampe nage karo sing khutbah bukia ibu duduk malah karena jawabnya nektarku khutbah sing apik sing sing dawa sing suwele dapurmu ruwak karena sing ninggal peteng aneh sing ninggal bayi abang aneh sing ninggal pekerjaan dan bagainya apalagi juhan lagi kerja karo lingkungan situ kerja harian bertukang batu bertukang kayu bertukang tani jangan disiksa mereka merugikan dong maka dati makroh hujarku ditetikai pada ngaji apura jani Tantang peteng yang dati kek ya 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 bismillahirrahmanirrahim tadi yang terakhir adalah wala tasbikolan yentoran dingini ha ing jumatan tersebut wala tukor inalan orang barengi ha ing jumatan tersebut opo jumatan jumatan yang lain sing itu masih dalam satu daerah yang namanya satu nama gemelar wetan itu jalan nih mod al-mawdi ulahu ismun walahu hukmun tadi saya ulang keterangan depan bahwa masalah khidtotul bilat itu menyakup dua hukum jumatan dan hukum fardu kifayah singkwi kalau makan diantaranya fardu kifayah adalah ikhya umma bainal isa ini ay bainal maghribi wal ngisai fardu kifayatin nguripurip waktu antara maghrib sampai ngisah kanti saranung ibadah takoruban ilallah bentuknya opo zikir opo macakur'an opo ngaji opo solat-solat sunat niku fardu kifayah nekpong gemelar wetan karanan sing nguripurip waktu antara maghrib sampai ngisah keporo indosiar yang kurang ajar angin nyetel balbalan bar maghrib sampai ngisah gue mesti kalau aku tinggung kebriwe aku dapat nonton balbalan kabwe sekiyai kiyai ini malaku jeluk maning dosa kabwe wang wilayah itu sing pikir tekam namulah ngira aku gaya tulisan tihapalna aku gaya tulisan tihapalna jadi ulih genah pendapatan ngelmumu ikhya umma bainal maghribi wal ngisai fardu kifayatin sehingga kau kaitan ini solat jamaah limang waktu ada tiga hukum hukum pertama farduain hukum kedua fardu kifayah hukum ketiga sunat mu'agad walau alam missuhab